Pria ini berniat liburan ke Korea Utara tapi berakhir maut. Hah, kok bisa? Jadi, kasus ini tuh sempat terkenal banget dan korbannya adalah seorang laki-laki bernama Otto Warmbier. Korea Utara itu memang dikenal sebagai negara yang sangat tertutup. Tapi hal ini juga menjadi salah satu penarik untuk wisatawan buat pingin banget nih datang ke Korea Utara dan ngeliat negara itu sebenarnya kayak gimana. Dan memang ada banyak banget tur-tur itu yang bisa memasukkan kita ke Korea Utara secara legal. Jadi, kronologinya tuh seorang mahasiswa dari Amerika bernama Otto Warmbier itu memutuskan untuk mengikuti salah satu tur tersebut. Tepatnya tanggal 29 Desember 2015. Otto ini berangkat dari Beijing dan dia itu berencana untuk stay di Korea Utara selama 5 hari. Menurut pengakuan teman-teman ya, Otto itu sangat menikmati perjalanan tur ini. Bahkan, Otto ini juga menghabiskan malam tahun barunya itu di salah satu tempat bernama Kim Il Sung Square. Itu tuh kayak sebuah alun-alun di kota Pyongyang. Bahkan, Otto ini juga sempat menikmati kembang api sebelum dia itu pulang ke hotel. Tapi, di hari kepulangannya, tepatnya tanggal 2 Januari 2015, Otto ini tiba-tiba ditahan oleh dua petugas. Mereka berdua ini nyamperin Otto di bandara. Menurut para saksi, kedua orang ini tuh gak ngomong apa-apa dan hanya mencolek Otto terus kayak nuntun Otto buat pergi. Sementara satu grupnya yang lain mau gak mau itu harus meninggalkan Otto untuk boarding pesawat. Dan pas mereka mau take off pesawat, ada satu petugas korot itu yang masuk ke dalam pesawat dan bilang kalau misalnya Otto ini lagi sakit keras dan harus direwat di rumah sakit. Bahkan, teman-teman ini juga sempat berkali-kali meminta untuk bisa dihubungin sama Otto. Tapi, sama sekali gak pernah dibolehin. Selama dua bulan gak ada kabar jelas tentang Otto. Sampai akhirnya, pada tanggal 29 Februari, Otto ini muncul di sebuah press conference. Dia itu muncul dengan memegang sebuah surat pernyataan dan ngebacain kalau misalnya di malam tahun baru, Otto ini berusaha mencuri material propaganda dari salah satu bagian hotel yang tertulis Stuff Only. Sambil bercucuran air mata, Otto ini terus-terusan meminta maaf untuk kejahatannya. Dia itu juga meminta mohon dan bantuan untuk menyelamatkan dirinya. Tapi pada akhirnya, Otto ini diberi hukuman kerja paksa selama 15 tahun. Sebagai bukti, pemerintah korut ini merilis sebuah CCTV dan disitu terlihat ada seseorang kayak gelap banget. Yang memang mukanya gak kelihatan lagi ngambil sebuah poster di sebuah koridor. Selama satu tahun lebih, orang tua Otto itu gak bisa berbuat apa-apa. Sementara, anaknya ditangkap di negara asing. Tapi, tanggal 13 Juni 2016, mereka itu dapat kabar kalau Otto bakal dibebasin. Tapi, pas orang tuanya ini ngejemput Otto, mereka itu gak mengenali Otto karena bener-bener beda banget. Waktu itu, Otto kondisinya gak bisa denger, gak bisa lihat, dan gak bisa merespon apapun. Otto ini pulang dalam keadaan mati otak. Berdasarkan pernyataan korut, gak berapa lama setelah disidak, Otto keracunan makanan dan jatuh koma setelah dia minum obat tidur. Tapi, hal ini baru diungkap 17 bulan setelah mereka itu nangkep Otto. Menurut dokter Amerika, mereka gak nemuin bukti adanya kekerasan fisik. Tapi, otak-otak mengalami kerusakan marah karena suplai oksigen itu ke otaknya sempat berhenti. Dan setelah 6 hari dirawat di Amerika, Otto dinyatakan meninggal dunia. Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.